Apakah tanda-tanda tersebut yang sudah Didi bahas tadi ya Itu mengarah akan adanya baby doge di listing di binan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai baby doge nih teman-teman Oke jadi sesuai request teman-teman semua teman-teman ya Kemarin itu Didi juga membuat polling ya Dan pollingnya sebenarnya itu dibenarkan oleh si bainu nih suara terbanyak teman-teman Namun berhubung ada beberapa yang komentar bang bahas dua-duanya aja katanya teman-teman ya seperti ini Oke disini Didi akan membahas baby doge ya setelah tadi Didi sudah membahas si si bainu Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi channel Oke gak usah kelaman langsung saja intro dulu Jadi soh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Total 6.000 USD Torel chat Si bainu lagi nih teman-teman Di subscribe ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin market cap teman-teman Kalian bisa lihat teman-teman Baby doge ini ya Baby doge coin ini saat ini mengalami pertumbuhan 10,05% teman-teman Ya padahal saat ini kondisi marketnya itu sedang merah berdarah ya Dan si baby doge ini malah naik 10% teman-teman Nah ini apa sih penyebabnya nanti bakal dibahas teman-teman ya Oke dan disini baby doge coin ini teman-teman Di rate 0,0003799 ya Dan mengenai untuk volume transaksi 24 jamnya ya Si baby doge ini ya mengalami minus 2,81% teman-teman Dan jika kalian lihat dari catnya ya Baby doge ini hijau royo-royo teman-teman ya Secara disini itu tumbuh 10,08% teman-teman Oke lalu apa sih info mengenai si baby doge langsung kita kepoin Cek di shot Nah oke teman-teman disini didi sudah masuk di twitter teman-teman ya Oke mungkin disini didi itu sudah lama sekali ya Nggak bahas si baby doge ini teman-teman Makanya didi ini akan mengupdate-nya teman-teman ya Oke jadi semenjak akun binan teman-teman ya Memosting gambar anjing yang di bawah kepalanya itu Ini ada sebuah koper ya yang masih disegel tulisannya itu binan exchange teman-teman Tentunya hal ini itu membuat orang banyak berspekulasi nih Token apa nih yang sekiranya akan di listing berikutnya di binan teman-teman Berhubung disini tuh ada gambar anjing ya Dan berwarna coklat gitu ya Dengan ada anjing warna putih juga nih disini teman-teman Oke dari postingan akun resmi binan ini ya teman-teman ya Ini tuh menjadikan banyak orang tuh berpikir nih Token meme apa yang berkaitan dengan anjing seperti foto tersebut ya teman-teman Yang seakan itu akan di listing di binan teman-teman Banyak orang memiliki feeling ya bahwa token meme itu adalah si baby doge teman-teman ya Nah kenapa sih ya baby doge ya Karena memang ada beberapa kesamaan dengan token meme pendahulu yang sudah masuk dan di listing di binan ya Seperti si bainu teman-teman Oke kesamaan yang pertama nih ya Dia itu sama-sama di tweet Elon Musk ya Entah si si bainu dan baby doge itu sama-sama pernah di tweet Elon Musk teman-teman Nah jika kalian inget ya teman-teman ya Pada 1 Juli 2021 teman-teman Si Elon Musk tuh pernah men-tweet baby doge dudu ya Dengan bernada itu kayak lagunya baby shake lah Baby doge dudu 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 lah Begitulah pokoknya teman-teman ya Nah ini buktinya teman-teman ya Ini di akun resmi Elon Musk teman-teman Nah untuk kesamaan yang kedua ya Mereka itu sama-sama token meme yang berlogo anjing si bainu teman-teman ya Jadi entah si bainu ya Poinship atau enggak Baby doge itu sama-sama anjing yang berlogo si bainu teman-teman Oke dan kesamaan yang ketiga teman-teman ya Komunitasnya itu cukup kuat dan Atau bisa dibilang holdernya itu cukup banyak teman-teman Nah oke disini dia sudah masuk di BSC Scan ya Di token baby doge ini teman-teman Bahkan si token baby doge ini teman-teman ya Untuk pemegangnya atau holdernya itu Melebihi dari pemegang atau holder si si bainu teman-teman Disini baby doge itu memiliki holder sebesar 1.196.000 cuy Dan mengenai untuk si bainu teman-teman Dia itu masih memiliki 1.131.000 ya Jadi yang artinya itu baby doge mengenai holder ya Baby doge itu lebih unggul daripada si bainu cuy ya Jadi ini juga yang termasuk ya Membuat orang itu berspekulasi dan berpikir Bahwa the next ship ya adalah si baby doge ini Yang akan di listing di bainan teman-teman ya Dengan melihat kesamaan-kesamaan histori ya Dali mulai sama-sama di tweet Elon Musk Sama-sama token berlogo anjing si bainu Dan sama-sama memiliki komunitas yang cukup kuat teman-teman ya Oke Ya jadi mudah-mudahan ya si baby doge ini memang the next ship bainu Yang akan di listing di bainan ya teman-teman Amin ya Oke Next berita berikutnya Nah untuk berikutnya ya Ada update-an lagi nih dari baby doge ya Dimana mereka itu baru saja mengikuti mycryptowise teman-teman ya Yang dimana celek ini ya dibuat oleh CZ Bainan ya Pada tanggal 22 Desember 2021 teman-teman Nah dimana disini itu CZ Bainan ya Ingin mewujudkan keinginan 5 pengguna ya Bainan selama liburan ya Dengan cara itu berpartisipasinya Dengan meretweet Ikuti akun Bainan dan CZ Bainan ya Mentweet keinginan dengan tagar mycryptowise dan Bainan ya Maka nantinya tim dari Bainan ini akan memilih pemenangnya ya Dan pemenangnya itu Disini CZ Bainan juga menyebutkan Ingin mewujudkan keinginan 5 pengguna teman-teman Nah celek ini itu teman-teman ya Memiliki waktu hingga 10 Januari Jadi artinya sudah berakhir 10 Januari kemarin teman-teman Dan disini tuh akun resmi Baby Doggy teman-teman ya Gercep banget nih ya Dia itu mentweet ya Mycryptowise adalah untuk melihat Baby Doggy di Bainan ya Dan disini dia itu men-tag si CZ Bainan ya Atau CEO dari Market Exchange Bainan teman-teman Oke dengan si akun Baby Doggy ini mentek ya Kemarin itu pada 10 Januari ya Mentek CZ Bainan Ini dimaksudkan itu agar komunitas si Baby Doggy ini ya Menyerbu dan mengikuti Mycryptowise Agar harapan komunitas si Baby Doggy bisa Listing di Bainan ini bisa terkabul cuy ya Nah oke untuk berita berikutnya ya Kemarin itu ya sekitar 17 jam lalu teman-teman Disini tuh akun NoPitement ya Mentek ya Hai Baby Doggy coin sedang trend katanya teman-teman ya Jadi mungkin ada toko online yang menerima Baby Doggy Kami akan memulai Cryptowise disini Dengan perusahaan yang harus menerima Baby Doggy ya Seperti Uber, Spotify ya Amazon dan Netflix teman-teman ya Jadi si akun NoPitement ini teman-teman ya Sengaja membuat tweetan seperti ini ya Dengan alih-alih itu dia membuat MyCryptowise-nya sendiri teman-teman Dengan bertujuan ya agar perusahaan Uber, Spotify, Amazon, Netflix itu Kedepannya agar menerima Baby Doggy coin teman-teman ya Dan dia itu men-tag disini teman-teman ya Si akun NoPitement ini men-tag Uber, Spotify, Amazon dan Netflix teman-teman Oke next berita berikutnya Oke untuk berita berikutnya ya Jadi dikutip itu dari beritanya di CMC teman-teman ya Disini analis teknik ya Prediksi harga Baby Doggy coin ya Atau Baby Doggy teman-teman ya Jadi langsung kita scroll ke bawah aja teman-teman Karena ini prediksi-prediksinya saja teman-teman ya Nah disini ya meringkas semua nih ya Baby Doggy adalah meme coin dengan lebih dari 980 juta kapitalisasi pasar ya Sejak dirilis di OKEX pada Agustus 2021 Ia telah menawarkan pengembalian lebih dari 80% teman-teman Nah disini Baby Doggy itu berada dalam trend bulis ya Pada grafik satu hari Namun agar harga naik lebih tinggi Perlu merebut kembali level 0,0002976 Nah disini yuk kita langsung cek di trading views teman-teman Nah oke disini diri sudah masuk di trading views Dimana disini Baby Doggy per USDT teman-teman ya Dimana tadi menurut analisa di CMC teman-teman ya Bahwa agar si Baby Doggy ini naik bulis teman-teman ya Dia itu harus mempertahankan di area 0,00029 lah tadi teman-teman ya Namun kalian bisa lihat teman-teman Disini tuh Baby Doggy ya sudah berada di atas 0,00029 berapa tadi teman-teman ya Disini Baby Doggy itu berada di 0,000360 teman-teman ya Jadi artinya itu dia sudah berada di atas prediksi dari CMC ya Katanya ketika bulis si Baby Doggy ini harus ada di level 0,000290 teman-teman Dan ternyata disini 360 sudah ya Oke dan jika kalian lihat teman-teman ya Di time frame 4 jam ya Baby Doggy ini memang sangat bulis teman-teman ya Benar-benar sangat bulis trendnya ya teman-teman Dan menurut Fibonacci juga si Baby Doggy ini masih berada di area green teman-teman ya Dan jika kalian lihat di MACD nya teman-teman Nih kalian bisa lihat ya MACD nya itu setelah dia terjun teman-teman Dia itu berada pas di bawah nih teman-teman Dan ini mulai pembelian ya Candlestick hijau kecil-kecil sudah mulai terbentuk Dan ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan ya Si Baby Doggy ini akan mengarah ke atas lagi teman-teman Ini menurut MACD nya teman-teman ya Nah dan jika kita lihat di chatnya teman-teman Memang Baby Doggy ini sedang trend bulis teman-teman ya Meskipun kita lihat kondisi market saat ini sedang berdarah-darah ya Apalagi karena Bitcoin itu turun parah teman-teman Oke namun disini tuh Baby Doggy ini ya Stay di 0,0003 ya Masih di atas 0,0029 yang sudah diprediksi CMC tadi teman-teman Nah ada kemungkinan ya jika kita melihat tadi di MACD nya teman-teman Ini ada kemungkinan ya Si Baby Doggy ini melanjutkan trend bulisnya teman-teman ya Oke dan disini juga menurut Fibonacci ya Bisa saja ya Baby Doggy ini menembus di area 0,000624 cuy ya Ini menurut Fibonacci teman-teman ya Jika memang nantinya si Baby Doggy ini melanjutkan trend bulisnya teman-teman Oke jadi targetnya itu sampai ke 0,0002624 teman-teman Namun kita nggak bisa memprediksi begitu saja teman-teman ya Kita nggak tahu kedepannya seperti apa Kalau nantinya misal si Bannon ini memang jadi ya Deal nih melisting si Baby Doggy di Binance teman-teman Didi rasa naiknya itu nggak seuncit-uncit begini teman-teman ya Naiknya itu langsung gaspol teman-teman ya Karena memang volume transaksi di market exchange Binance teman-teman Itu cukup sangat besar banget teman-teman ya Karena memang si Bannon ini adalah market top 1 dunia teman-teman Dan di CMC juga si Bannon ini juga peringkat 1 teman-teman ya Oke ya mudah-mudahan si Baby Doggy itu memang benar ya teman-teman Dilisting di Bannon gitu teman-teman Jadi buat para kalian semua holder Baby Doggy ya Biar bisa cuan banyak cuy Oke next berita berikutnya Nah oke untuk berita berikutnya ya Jadi dikutip dari akun twitterwecher.guru teman-teman Pada 10 Januari 2022 ya postingannya Di sini itu ada bocoran video ya Mengenai Baby Doggy di Binance cuy ya Di video tersebut ya terlihat bahwa Baby Doggy ini berada di dalam Halaman deposit crypto di Binance teman-teman ya Yang dimana video ini tuh dibagikan oleh akun twitter Jibril 3697321 ya Atau Jibra 977 teman-teman Nah oke jadi jika kita lihat ya Di sini tuh ini ada di baranda si Binance teman-teman ya Dan di sini tuh dia mengetik ya Di sini ada Baby Doggy nih teman-teman ya Ini agak ngeblur nih teman-teman Ya kalau diperbesar ya Nah di sini tuh kalian bisa lihat ya Di sini tuh di halaman deposit crypto nya Di platform si Binance teman-teman ya Ya ini mungkin ya teman-teman ya Ini mungkin salah satu video Bocoran dari The power of orang dalam kali ya Teman-teman ya Apa mungkin sih ini video edit-editan ya Karena memang si Baby Doggy ini Memang rumornya sedang di Binance ya Mungkin ada orang iseng yang bikin video tersebut Seperti ini Tapi apakah mungkin seperti itu teman-teman Tapi kalau melihat video ini ya Ini adalah seperti video bocoran dari si orang dalam teman-teman Bahwa si Baby Doggy ini memang Sudah di listing teman-teman ya Di Binance namun ini Baru bisa diakses oleh internal ya Atau orang dalamnya saja teman-teman ya Karena memang Dari pihak Binance itu Belum mengkonfirmasi teman-teman ya Bahwa Baby Doggy ini akan di listing Di bursa atau market exchange mereka teman-teman Dan dari akun Witcher Guru ini teman-teman ya Dia itu mengungkapkan ya Bahwa kami tidak dapat mengkonfirmasi Apakah video ini sah saat ini ya Karena Binance tidak membuat pengumuman resmi Mengenai daftar Baby Doggy coin Di platform mereka teman-teman Jadi untuk informasi dari video yang sudah beredar tadi teman-teman ya Bahwa ada Baby Doggy di Binance itu teman-teman ya Untuk mengenai keabsahannya Apakah video itu benar atau tidak Kita masih belum tahu teman-teman ya Karena disini pihak Binance juga belum mengumumkan secara resmi nih Bahwa si Baby Doggy coin Akan dirilis di platform mereka Namun dilihat dari tanda-tandanya sih Itu memang sudah ada teman-teman ya Seperti yang sudah dibahas tadi teman-teman Oke Nah oke teman-teman Mungkin itu saja teman-teman ya Pembahasan mengenai update news Baby Doggy teman-teman ya Jadi bagaimana nih menurut kalian teman-teman Apakah tanda-tanda tersebut yang sudah dibahas tadi ya Itu mengarah akan adanya Baby Doggy di listing di Binance teman-teman Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman ya Oke namun disini juga tak lupa ya Didi selalu ada disclaimer on teman-teman Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini Sifatnya sangat berbahaya atau beresiko tinggi Karena harganya memang yang sangat fluktuatif teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu saja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa Terima kasih telah menonton